Intro Before we start our lesson today, Mr. Yusuf ingin mengajak kalian membuat password class Atau classroom password Jadi kita buat password class untuk kelas bahasa Inggris The password is If I say good morning everyone You have to say good morning Mr. And if I say how are you today You have to say I'm good, I'm happy, I'm great Alhamdulillah bisa Okay, let's try Good morning everyone How are you today? Okay, good job ya Do you know Lenggang Kampung Song? No? Want to sing together with me? Good Okay, Mr. Yusuf akan mengambilkan videonya dan kita bernyanyi bersama ya Okay, siap Ini dia videonya ya Kita bernyanyi bersama sana Boleh tersambilkan videonya dan kita bernyanyi bersama ya Ini dia Lenggang kampung Kampung di kebun papa Masih sungguh beruntung Punya teman suka tertawa Masih sungguh beruntung Punya teman suka tertawa Lenggang lenggang kampung Kampung dari kehan hari Lenggang lenggang kampung Kampung dari kehan hari Masih sungguh beruntung Punya teman suka menari Masih sungguh beruntung Punya teman suka menari Lenggang lenggang kampung Kampung beli di pasar Lenggang lenggang kampung Kampung beli di pasar Masih sungguh beruntung Punya teman suka tertawa Masih sungguh beruntung Punya teman suka tertawa Lenggang lenggang kampung Kampung dari kehan hari Lenggang lenggang kampung Kampung dari kehan hari Masih sungguh beruntung Punya teman suka menari Masih sungguh beruntung Punya teman suka menari Masih sungguh beruntung Good job Keren Nah itu dia tadi lagu Lenggang kampung Dari provinsi BKI Jakarta Do you like it? Good Okay Today we will learn about Light or dislike Apa kalian tahu Light or dislike itu apa? Ya Light merupakan ekspresi atau ungkapan Ketika kita menyukai atau senang terhadap sesuatu Sedangkan dislike merupakan ekspresi atau ungkapan Saat kita tidak suka akan sesuatu Ya Now Look at this structure You can use this structure To express light or dislike The structure is Subject Light Object Okay If the subjects are I You They We You can use Like But If the subjects are See He It Or The name of the person You can use Like With As Ya Jadi Untuk struktur kalimat Ekspresi suka atau tidak suka adalah Subject Light dan objeknya Jika subjeknya adalah I You They We Maka kalian pergunakan Light Tanpa S di belakangnya Sedangkan Jika subjeknya adalah Si He It Atau nama orang tunggal Kalian bisa gunakan Likes Dengan S di belakangnya Kita buat contoh kalimatnya ya Oke Contoh kalimatnya Jika kalian Menyukai sesuatu Atau kalimat positifnya adalah I like Lenggan kangkung Dan untuk kalimat negatifnya Atau jika kalian Tidak menyukai sesuatu Kalian bisa gunakan I don't like Lenggan kangkung Dan untuk kalimat tanyanya Atau kalimat Introgatifnya Kalian bisa Gunakan Do you like Lenggan kangkung? Jika kalian menjawab Iya Kalian bisa gunakan Yes I do Jika kalian Menjawabnya dengan tidak Kalian bisa menggunakan No I don't Oke Paham ya? Now For the next example If the subjects are Si Si He It Or the name of Person Ya Untuk contoh selanjutnya Jika kita Mengganti Subjectnya Menjadi Si He It Atau Nama orang Tunggal ya Maka contoh kalimatnya Seperti berikut Jika Jika dia Menyukai sesuatu Does she like Does she like Lenggan kangkung? Jika jawabannya Iya Maka Yes She does Tetapi Jika jawabannya tidak Maka No She doesn't Okay Paham ya Good For the next example If we use Verb to express like or dislike Untuk contoh berikutnya Jika kita menggunakan kata kerja Dalam mengekspresikan suka atau tidak suka Maka struktur kalimatnya menjadi Subject Like Kata kerja ditambahkan In Ya Jika kata kerjanya Sing Menjadi singing Play Menjadi playing Read Reading Dance Dancing Kita coba buat contoh kalimatnya ya Jika Kalian menyukai sesuatu atau kalimat positifnya Maka Kalimatnya adalah You like singing lenggang kangkung Kalimat negatifnya You don't like singing lenggang kangkung Kalimat tanya Do you like singing lenggang kangkung? Jika iya Maka jawabannya Yes I do Jika tidak Maka jawabannya No I don't Berikutnya Coba kita ganti subjeknya menjadi Si I It Atau Nama orang Tunggal Ya Maka contoh kalimatnya adalah Seperti Berikut He like Maaf Sorry He likes dancing With S ya Di belakangnya Oke Untuk kalimat negatifnya He doesn't like Dancing Dancing Untuk kalimat tanya Untuk kalimat tanyanya Does he like dancing? Jika iya Maka jawabannya Yes He does Jika tidak Maka jawabannya No He doesn't Paham ya Oke He He I He 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 He